bismillahirrahmanirrahim kita di halaman 208 masih di bab pembahasan tentang al-ijaz, wal-idmat, wal-musawah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian dari 3 hal ini yaitu apa itu ijaz apa itu itnaf dan apa itu al-musawah kemudian setelah itu juga di pertemuan sebelumnya kita ambil apa saja da'wai al-ijaz da'wai artinya faktor pendorong, alasan kenapa kita menggunakan al-ijaz sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya sekarang kita ambil da'wai al-itnaf baik di antara da'wai al-itnaf dan tujad da'wai al-ukhra baik baik awalan ad-da'iyatul ula hiya tasbih tu al-makna tasbih tu al-makna mengokohkan atau menetapkan suatu makna hadal sahih dan ini memang benar begitu kata Syahusemin kenapa kita katakan benar karena memang salah satu cara untuk mentaukit adalah dengan mengulang lafaz yang kita kenal dalam ilmu dengan taukit atau dua kali contoh taukit dengan ma'na juga nafsuhu aw-ainuhu itnaf kan artinya banyak banyak lafaznya maka kita mentaukit itu juga kan otomatis lafaznya jadinya banyak karena diulang-ulang atau kita tambah kata nafsuhu ja'a muhammadun nafsuhu ini kan panjang jadinya daripada kita mengatakan ja'a muhammadun saja berarti selama kita memanjangkan kalimat dan ada faedah disitu itnaf berarti wa mitlu ta'kidil jama' bi-ajma'in au akta'in au abusa'in fa kullu hadihi taukidat ya nafsuhu aw-ainuhu itu untuk mufrad kila atau kilta itu untuk musanna ajma'in akta'in dan abusa'in itu untuk untuk jama' kuat yakunu artinya sama semua ajma'in akta'in abusa'in kuat yakunu min da'wain itnaf tasbih tul ma'na wahada yahdutu katiran fil khutab yang terjadi banyak nih ketika khutbah wakadhali ka'idun tidurus ya di dalam pelajaran-pelajaran ya kenapa ya karena ketika kita berkhutbah kita sedang menjelaskan sesuatu begitu juga ketika kita menjelaskan pelajaran di kelas wayukarrirul insanu hatta'yu akidal ma'na maka terkadang kita dapati seorang khutib di atas mimbar atau seorang guru di dalam kelas dia mengulang-ulang suatu perkataan atau suatu materi tujuannya adalah untuk tasbih tul ma'na ini begitu juga terkadang mengulang-ulangnya itu dengan cara atau menetapkan maknanya itu dengan cara mengulang-ulang contoh jarang kan kita dapati kalau kita lagi bahas nahu misalkan ilmu yang relatif agak sulit itu biasanya didatangkan jarang kalau hanya satu contoh kadang dua tiga contoh ya tujuan mendatangkan banyak contoh itu apa tasbih tu al-ma'na itu yang pertama kemudian yang kedua dawai yang kedua dari dawai al-itna adalah ta'udihu al-murad ya ta'udihu al-murad al-murad tu nabi mana al-maksud ini sama saja dengan yang pertama sebenarnya mislu tasbih til ma'ani lakin al-farq baynahuma anna ta'udih al-muradi yati awalan tumayati tasbih tul ma'ani sanian ta'udih al-murad itu memperjelas maksud memperjelas niat kita jadi dengan kita ngomong panjang lebar akan semakin jelas ya semakin jelas apa yang ingin kita sampaikan bedanya dengan tasbih tul ma'na adalah kalau ta'udih al-murad itu harus datang pertama kali ya dia yang pertama kemudian tasbih tul ma'na itu yang yang kedua jadi antum sampaikan dulu maknanya antum perjelas apa yang antum inginkan baru kemudian antum tasbih apa yang antum sampaikan tersebut kemudian yang ketiga at-tawqidu waddaf'u al-iham ya penegasan dan mengangkat al-iham keraguan ini semuanya maknanya berdekatan semua ay dawa'in mutaqaribah yang pertama kedua ketiga ini dekat-dekat maknanya kalau kita ngomong qadima zaidun kepada orang yang khaliat zihan kemudian tanpa ada di dalam dirinya maka disitu ya harus kita takki untuk mengangkat al-iham mengangkat keraguan yang ada di hatinya ya inilah yang banyak terjadi di lafaz talak itu ya talak itu biasanya diulang-ulang antitolik 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 agar tapi apakah jatuh tiga talak langsung seperti ini ya apakah jatuh tiga talak langsung kalau dia mengatakan antitolik tiga kali menurut pendapat juhur talak tiga kali dalam satu waktu yang berdekatan yaitu dihitung satu itu dihitung dihitung jatuh satu talak bukan tiga talak misalkan anda ingin mentakid al-jumlat al-ula al-salisa jadi kalau anda ingin mentakid kalimat yang pertama dengan yang kedua dan ketiga adalah yasluh liwujudil fasil karena adanya fasil tapi kalau takid kalimat pertama dengan yang kedua boleh kalimat yang kedua dengan yang ketiga boleh apa maksudnya jadi takid kalimat yang pertama itu harus dengan kalimat yang kedua saja kalau takid kalimat pertama dengan kalimat ketiga itu gak boleh karena dipisah oleh kalimat kedua jelas maksudnya jadi yang benar itu kalimat pertama takid dengan kalimat kedua kalimat kedua takid kalimat ketiga takid dengan kalimat keempat begitu karena tidak boleh takid itu dipisah dengan muakidnya jadi harus ada harus langsung baik hal dihihiyya da'wai al-idnaf ini tiga dia dari da'wai-da'wai al-idnaf yang pertama ta'udihu ay tasbih tul makna kemudian ta'udihu murad kemudian at-ta'uqid waddaf'u al-iham baik sedangkan kemarin kita sudah ambil da'wai al-ijjah ada lima kemarin yang pertama tashilu al-hid kemudian yang kedua yang ketiga dihulmaqom yang keempat al-ikhfa kemudian yang kelima sa'amatul muhadatha baik itu dia da'wai al-ijjah dan da'wai al-idnaf kemudian yang tersisa adalah al-musawah tapi disini tidak akan kita bahas da'wai al-musawah dimada liana al-musawah ia al-asul ya idan layah taj'ilad da'wai ya kama kulta masalah jaa muhammadun limada muhammadun huna domma liana aslul kalam fitukala rabbiyah bid domma o marfu ya idan alladhi nas'alu anhu idakana mansuban au majeruran au majizuman baik idan mubasara insyaAllah wa ta'ala sana sana dekul aksama al-ijaz tuma ba'da dalika sama al-itnaf hata intahina min hadha al-bab insyaAllah wa ta'ala